I don't ever slow up, no I don't take shit Selain juga karena penggunaan pesticida juga karena mulai ditangkepin ya banyak banget kena jaring, kena kulut dan lain-lain Kalau kita menjaga burung-burung ini sebagai pengendali hama alami di sawah Petani itu juga menghemat pos untuk pembelian pesticida, penggunaan obat-obatan sebagai pengendali hama ya Jadi disini bisa menggunakan pengendali alami Karena burung-burung ini diciptakan sama Tuhan karena memang ada fungsinya masing-masing Termasuk kenapa mereka itu habitatnya di sawah ya karena memang ini untuk menjaga sawah dari segala macam gangguan Salah satunya kayak hama-hama ini ya Cici padi, burung perenjak padi itu harus kita jaga disini karena itu salah satu spesies yang tersisa di sawah-sawah ini Yang memang terindikasi sebagai pengendali hama Mereka makan serangga, belalang, wereng atau apapun ya Burung-burung ini pemakannya Jadi ya kita jaga, kita rawat Kalau bisa kita lepaskan juga beberapa di antaranya Biar mereka bisa beranak-anak dan memenuhi sawah-sawah ini Biar semakin banyak pasukan ya Mereka berada terdepan untuk pengendalian hama-hama di sawah ini ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman selamat pagi Hari ini kita masih pantau-pantau di sawah disini ya Jadi ternyata selama ini memang sawah itu sepi Karena memang burung-burungnya sudah banyak yang habis kena pesticida ya Jadi penggunaan pesticida yang masif, insektisida itu ya berpengaruh terhadap kelangsungan populasi burung-burung liar di sawah Yang habitatnya di sawah Dan disini sudah banyak yang punah juga Dari beberapa tahun lalu Beberapa puluh bahkan Sejak saya itu SD itu sudah mulai ya Terutama di media tahun 90-an Di era order baru masih belum reformasi Waktu itu Untuk mengejot produktivitas Hasil pertanian Untuk memenuhi program pemerintah swadaya pangan Waktu itu Diberlakukan lah Itu apa namanya Penggunaan pesticida yang masif Yang besar-besaran Dan akhirnya ya berdampak terhadap ekologi ya Terhadap Populasi burung-burung sawah Terutama beranjangan Terus deju Burung-burung sawah yang lain Nah disini saya pantau ya teman-teman ya Ini sambil ngobrol-ngobrol aja kita pantau-pantau Kisahnya pantau itu masih ada beberapa Burung-burung yang habitatnya disawah Ada cici padi Ada Perenjak Padi atau Ciblek padi ya bilangnya Ciwah Ciplek padi ya bilangnya ciwah Disini masih ada Ini perenjak padi Sama cici padi Disini ada dua burung itu Jadi burung itu Ternyata dia juga memakan serangga ya Jadi bisa dimanfaatkan sebagai predator alami Pengendali alami untuk Hama-hama di sawah Terutama Belalang Sama warang dan lain-lain Jadi memang Harus Kita jaga ini Populasi yang tersisa ini Jangan sampai dilakukan penangkapan dia yang besar-besaran Selain juga karena penggunaan pesticida Juga karena mulai ditangkapin yang banyak banget Kena jaring Kena pulut dan lain-lain Jadi Kalau kita menjaga burung-burung ini sebagai pengendali hama alami di sawah Petani itu juga menghemat kos untuk pembelian pesticida Penggunaan obat-obatan sebagai pengendali hama ya Jadi disini bisa menggunakan pengendali alami Karena burung-burung ini diciptakan sama Tuhan Karena memang ada fungsinya masing-masing Termasuk kenapa mereka itu habitatnya di sawah Ya karena memang ini untuk menjaga sawah dari segala macam gangguan Salah satunya kayak hama-hama ini ya Jadi seperti itu Makanya ya Kita harus jaga Ini untuk kelangsungan kita juga Burung-burung ini Sekarang juga trennya Semua burung itu ditangkap karena dasar masteran Masteran burung Padahal burung-burung ini jelas bukan burung masteran Karena burung kecauan juga kecauannya nanggung Burung masteran juga bukan yang rapet gitu ya Yang dicari Untuk masteran yang Memang recommended ya Jadi ya sudah lah burung-burung ini kita jaga yang tersisa Jangan sampai kayak beranjangan Jangan sampai kayak teju Burung cuci padi Terus burung Perenjak sawah atau ciblek sawah ini Jangan sampai lah Biarkan mereka tetap Lestari disini Di habitatnya Di sawah-sawah Mereka memenuhi relung-relung di tempat ini ya Jangan sampai mereka menghilang Karena kalau sudah menghilang Berapapun uang yang kita Punya Tidak akan pernah bisa untuk mengembalikan mereka Kita juga sudah tahu fungsi mereka itu apa Mereka sebagai pengendali hama alami Di sawah Jadi itu juga menguntungkan Jadi itu kita perlukan juga Terutama buat para petani juga Ya marilah kita jaga habitat mereka Sawah-sawah ini Jangan Boleh ada orang menangkap Jangan boleh ada orang Buru Burung-burung ini Ini Sahabat petani ya Burung ini ya Jadi memang harus dijaga benar-benar Macam-macam disini Dulu di sawah ini Sudah Ini ya Sedikit burungnya Tapi sekarang sudah mulai banyak lagi Bermacam-macam burung Ada cekakak jawa Ada kutilang Ada perkutut Tekukur Banyak banget disini Disini kan tanamannya lain-lain ya Macam-macam ada Apa ini Ada cabai Terus ada jagung disini Macam-macam ada padi disono Ada kacang Jadi burungnya juga bermacam-macam Tapi yang jelas Burung-burung sawah ini Keberadaannya memang Sebagai pengendali Hama alami ya Ini diperlukan buat petani Untuk menghemat kosnya Berapa kos yang Dikeluarkan untuk Membeli pesticida Insektisida itu Dalam sekali periode panen Tapi kalau ada predator-predator alami Pengendali hama alami Di sawah Kita jadi menghemat kosnya Mungkin tetap akan Memakai Tapi Tidak sebanyak yang Kita keluarkan Sebelum banyaknya Ada Burung-burung ini ya Dan Mungkin juga Obat-obatan itu sekarang Lebih friendly Terhadap Burung-burung Kalau dulu mungkin ya Begitu kena Mereka makan Hama apa Serangga-serangga itu Makan belalang yang kena Obat itu Mereka juga akan keracunan Dan mati Tapi mungkin juga Banyak nih Produsen-produsen Obat-obatan yang Menciptakan Obat-obatan yang Friendly ya Yang ramah Buat Burung-burung mungkin Dimakan burung-burungnya Gak mati Contohnya disini juga Banyak banget ya Banyak burung kucilang Burung-burung yang lain Burung sawah gitu Walaupun disini juga Cendet sudah habis Cendet itu sebagai Pengendali alami juga Dia makan Belalang Makan Burung pipit juga Karena dia predator ya Nah disini Ini burung pipit itu Pengendalinya ya Burung cendet Kenapa dulu burung cendet Ada di sawah Ya itu mungkin Disiptakan Allah itu Buat Mengendalikan Hama-hama seperti itu Jadi gak perlu menyebut Burung Hama Karena memang Itu makanan alami Si burung-burung itu Kalau burung-burung Ini Masih ada di Habitatnya disini Habitatnya terjaga Hama-hama Itu dengan Sendirinya Ya akan terkontrol Gitu ya Ini disini Di sawah ini Kalau melihat Kalau kita jaga Ini banyak Manfaatnya Kita bisa mengirim Dengan segar Main ke sawah Selain para petani ya Kita sebagai Orang yang Tidak bercocok tanam disini Alias bukan petani Kita disini Ya menikmati aja Saya ada Tanah ada Tapi yang Mengerjakan orang Jadi Bagi hasil ya Karena sawah juga Itu Tanah warisan Bukan punya sendiri Makanya Kita terima Hasilnya aja Itu yang Harus kita Terus Ini ya Jaga ya Jadi Burung Cici padi Burung perenjak padi Itu harus kita jaga disini Karena itu Salah satu spesies Yang tersisa Di sawah-sawah ini Yang memang Terindikasi Sebagai pengendali Hama Pengendali serangga-serangga Mereka makan serangga Mereka makan Belalang Entah itu Wereng atau apapun Burung-burung ini pemakannya Jadi ya kita Jaga Kita rawat Kalau bisa kita lepaskan juga Beberapa diantaranya Biar mereka bisa beranak-winak Dan memenuhi Sawah-sawah ini Biar semakin banyak pasukan Mereka gadar terdepan Untuk pengendalian Hama-hama di sawah ini Burung cici padi Dan burung perenjak padi Atau burung ciblek sawah Kita jaga Biarkan mereka jadi Pasukan kita Yang bekerja Dengan sendirinya Kita istirahat di rumah Tanpa harus memikirkan Hama Tanpa harus memikirkan Beli Pesticida Beli insecticida Ya kan Gitu Itulah Memang Segala sesuatu itu Memang ada Manfaatnya Ya Tuhan menciptakan Burung-burung ini Ya itulah tadi saya bilang Kalau ini manfaatnya Memang untuk Mengendalikan Hama-hama itu Di sawah Kenapa mereka Bukannya Tidak di gunung Memang di gunung Ada sendiri Mereka untuk apa Tujuannya Manfaatnya untuk apa Gitu Jadi kalau Burung-burung di sawah ini Ya pasti Ada manfaatnya Kalau kita bisa Tadabur alam Jalan-jalan ke alam Kita bisa tahu Kita bisa mencintai alam Makanya Tantangan buat kita semua Kalau kita Peduli Kita tahu Dengan kita tahu Kita makin peduli Jadi inilah Burung-burung sawah Yang memang Habitatnya di sawah Dan memang ada fungsinya Mereka menjaga Sawah-sawah ini Jadi Hama itu Ya ada Karena memang Predator-predator Predator alaminya Sudah tidak ada Makanya mereka Perkembangan Hama-hama ini Membeludak Kalau memang Predator-predator alaminya Ini masih ada Mereka juga Tidak sebanyak yang Orang bilang Menyerang Hama Meledak Tidak seserem-serem Itu Jadi memang Semua ada pengendalinya Semua diciptakan Ada Pasti ada solusinya Gitu Ada maksud-maksud Tertentu Jadi ya Kalau kita Ini ya kita Juga meredahkan Tuhan juga Kita memandang Sebelah mata Tuhan Berarti kan Jadi memang Semua ini diciptakan Memang untuk itu Untuk menjaga sawah-sawah Ini Untuk menjaga kehidupan Jadi Kalau dalam skala besarnya Burung-burung itu Berdampak terhadap Kehidupan kita Karena memang Kalau panen-panen itu gagal Ya kita mau makan apa Gitu kan Jadi burung ini Mengendalikan Hama-hama ini Agar tidak merusak Tanaman-tanaman Pangan yang ditanam Para petani Yang bermanfaat Untuk kehidupan Jadi Burung sawah Ini ya Salah satu Burung yang sangat penting Ya keberadaannya Mereka sebagai Predator alami Untuk Hama-hama di sawah Gitu Oke Mari kita jaga teman-teman Burung-burung ini Biar tidak punah Jangan dilakukan penangkapan liar Yang membabi buta Ya memang Itu sekarang Masalahnya Penangkapan liar Diambil anaknya Bahkan di jaring Dijerat Semoga ini bisa Banyak yang tercerahkan Dari sini Banyak petani-petani Yang bersatu Untuk menjaga sawahnya Salah satunya Dengan seperti ini Menjaga predator-predator Teralami Teralami Pengendali Ini Kalau sudah hilang Mereka Nanti kita akan Baru berasa Bahwa betapa pentingnya mereka Oke Sehingga dulu teman-teman Jangan lupa untuk dukung Terus channel kita ini Dengan subscribe Like dan share Biar kita bisa tetap Aksis Menghadirkan informasi-informasi Seputar Dunda burung dan lungas lainnya Sampai ketemu lagi Di episode selanjutnya Dengan topik dan bahasa yang berbeda Tentunya Selamat pagi Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh